Selain mengirim kapal kerajaan, Inggris juga disebut akan mengerahkan tentaranya ke Gaza. Tujuannya untuk membantu Amerika Serikat menyalurkan bantuan kemanusiaan lewat jalur laut. Laporan tersebut dimuat dalam surat kabar Sky News pada Sabtu 27 April 2024 mengutip sumber-sumber pemerintah. Namun, Kementerian Pertahanan Inggris masih belum mengumumkan kapan tentaranya dikerahkan ke Gaza. Sebelumnya, Inggris telah mengirim kapal angkatan laut kerajaan ke Gaza, yakni Cardigan Bay. Kapal tersebut mengangkut tentara Amerika Serikat yang akan membangun dermaga sementara di lepas pantai Gaza. Menteri Pertahanan Inggris, Grensep, mengatakan bahwa London juga ikut mengambil peran dalam penyeluruhan bantuan kemanusiaan. Hal ini penting demi membantu jutaan warga yang menjadi korban perang Israel Hamas. Ada pun kapal yang mengangkut bantuan kemanusiaan nantinya akan dicek terlebih dahulu di Siprus. Kemudian, rute dilanjutkan ke lepas pantai Gaza atau bisa juga melalui pelabuhan Asdod yang menurut Israel akan dibuka untuk kapal bantuan. Saat ini, proses pembangunan dermaga Amerika Serikat sedang berjalan dan ditargetkan selesai bulan Mei mendatang. Selain mengirim kapal kerajaan, Inggris juga disebut akan mengerahkan tentaranya ke Gaza. Tujuannya untuk membantu Amerika Serikat menyalurkan bantuan kemanusiaan lewat jalur laut. Laporan tersebut dimuat dalam surat kabar Sky News pada Sabtu 27 April 2024, mengutip sumber-sumber pemerintah. Namun, Kementerian Pertahanan Inggris masih belum mengumumkan kapan tentaranya dikerahkan ke Gaza. Sebelumnya, Inggris telah mengirim kapal angkatan laut kerajaan ke Gaza, yakni Cardigan Bay. Kapal tersebut mengangkut tentara Amerika Serikat yang akan membangun dermaga sementara di lepas pantai Gaza. Menteri Pertahanan Inggris, Grensep, mengatakan bahwa London juga ikut mengambil peran dalam penyaluran bantuan kemanusiaan. Hal ini penting demi membantu jutaan warga yang menjadi korban perang Israel Hamas. Adapun kapal yang mengangkut bantuan kemanusiaan nantinya akan dicek terlebih dahulu di Siprus. Kemudian rute dilanjutkan ke lepas pantai Gaza, atau bisa juga melalui pelabuhan Asdod yang menurut Israel akan dibuka untuk kapal bantuan. Saat ini proses pembangunan dermaga Amerika Serikat sedang berjalan dan ditargetkan selesai bulan Mei mendatang.